Laju perekonomian Indonesia kian membaik pasca pandemi COVID-19. Komisi 5 DPR RI menilai fungsi pelayanan penerbangan di Indonesia perlu ditingkatkan, terutama terkait stabilisasi harga tiket pesawat, perluasan rute penerbangan, pemeliharaan sarana dan prasarana bandara, dan pelayanan dari bandara-bandara yang tidak memiliki tata kelola optimal perlu dikaji ulang. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menyampaikan, sebaiknya pemerintah dan stakeholder melakukan studi bersama terkait pengendalian harga tiket pesawat. Harga tiket yang tinggi itu juga akhirnya berdampak terhadap jumlah penumpang yang menurun. Jumlah penumpang yang menurun berdampak terhadap maskapai yang tidak optimal penggunaannya. Padahal yang kita kehendaki adalah pergerakan orang ini harus banyak dari satu daerah ke daerah yang lain, karena itulah bentuk, itulah trigger untuk menggerakkan perekonomian. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI mulia di meminta pemerintah melakukan kajian dan menutup bandara Halim Perdana Kusuma yang dinilai belum memiliki tata kelola dan pelayanan yang baik hingga saat ini. Saya dengan sangat berat hati tadi menyampaikan untuk dikaji, untuk segera ditutup saja saya kira. Kenapa? Karena Halim tidak mencerminkan sebagai bandara yang ada di Jakarta, di mana ini adalah etalasi bangsa, perputaran ekonomi, kemudian semua katakanlah pejabat dan segala macam itu ada di Jakarta. Tadi saya minta itu kembalikan saja menjadi bandara militer atau PIP dan private jet berangkat dan helikopter. Adila dan Edo, TVR Parlemen melaporkan.